Kekuatan menghancurkan Baik itu penjagal merah atau para penggarap lainnya, tak satu pun dari mereka yang pernah melihat kilat emas yang lebarnya lebih dari sepuluh sang. Semua orang dikejutkan oleh kesengsaraan besar. Bagaimana dia bisa bertahan hidup setelah terkena petir ini? Dia pasti akan mati. Semua orang tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang dari batu api, kesengsaraan guntur telah mendarat di tubuh Ningki dengan ledakan keras. Rambut Ningki langsung menghilang, dan kulitnya juga menjadi hitam hangus. Aroma samar tercium ke segala arah. Jelas sekali, dia sudah dipukul dan dimasak. Adapun tempat di mana Ningki baru saja duduk, semuanya berubah menjadi abu di bawah kesengsaraan guntur, dan sebuah lubang yang sangat besar muncul. Tetapi, dia belum mati. Penjagal merah melihat dada Ningki yang naik turun, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ketika dia menerobos ketujuh pencipta kesengsaraan, kesengsaraan petir yang dialami hanya setebal 3 sampai 5 sang. Kesengsaraan petir lawannya beberapa kali lebih tebal daripada kesengsaraannya. Kesengsaraan petir yang begitu kuat mungkin bisa membunuh pencipta 8 atau 9 kesengsaraan, bukan? Namun situasi sebenarnya bukan hanya lawannya yang belum mati, bahkan ada jejak kekuatan penciptaan yang terpancar dari tubuhnya. Dia jelas telah melewati kesengsaraan petir dan menerobos. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah maju ke pencipta 4 kesengsaraan. Notifikasi sistem berbunyi. Ningki sedang tidak berminat mendengarkannya. Dia dengan gila-gilaan mengedarkan seni pengurungan naga gajah untuk menyerap kekuatan kesengsaraan petir. Kekuatan kesengsaraan petir kali ini berada di luar imajinasinya. Poin kesehatannya yang 1 yuan dikurangi menjadi 3 juta. Sudah berapa lama sejak dia berada dalam kondisi yang menyedihkan? Namun, manfaat yang ditimbulkan oleh kesengsaraan petir juga terlihat jelas dalam sekejap. Pertama, basis budidayanya. Setelah maju ke master penciptaan kesengsaraan keempat, kekuatan penciptaannya tidak hanya meroket lebih dari 10 kali lipat, bahkan domain penciptaannya pun mulai berubah. Ningki dapat merasakan bahwa domain penciptaan perlahan-lahan berkembang. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, tidak butuh waktu lama sebelum domain penciptaannya berkembang setidaknya 3 hingga 5 kali lipat. Selain itu, kekuatan kesengsaraan petir menjadi kekuatan pendorong seni naga gajah yang membatasi. Kemajuan yang awalnya lambat dari seni pengurungan naga gajah meningkat pesat di bawah kekuatan kesengsaraan petir. Begitu dia selesai menyerap kekuatan kesengsaraan petir, efeknya akan lebih baik daripada berkultivasi di tempat latihan selama puluhan ribu tahun. Untuk dapat selamat dari kesengsaraan petir, kultivasi orang ini sangatlah mengerikan. Namun, sekarang adalah waktu terbaik untuk menyingkirkannya. Jika kita membiarkan keberadaan seperti itu tumbuh, dia mungkin menjadi ancaman besar di masa depan. Para sarjana saling membenci, dan para penggarap iris satu sama lain. Meskipun Ningki tidak memiliki permusuhan yang mendalam dengan para pembudidaya dari enam sekte besar, rencana mereka saat ini adalah mengambil kesempatan ini untuk membunuh Ningki. Namun, seseorang selangkah lebih maju darinya. Hahaha, Anda tidak mati di bawah kesengsaraan petir, itulah yang saya inginkan. Sekarang kamu terluka para akibat kesengsaraan petir, aku bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Tukang daging tangan merah tertawa dan berjalan menuju Ningki. Dengan sangat cepat, dia tiba di depan Ningki. Melihat ini, semua orang menahan nafas. Pu Yan dan para penggarap lainnya panik. Jika Ningki dibunuh oleh penjagal tangan darah, mereka akan berada dalam bahaya. Saat dia berkata, penjagal tangan berdarah mengulurkan jarinya dan menekankannya ke kepala Ningki. Penjagal tangan berdarah sudah memiliki tinggi 12 meter, dan jarinya jauh lebih tinggi dari orang biasa. Jejak kekuatan sang pencipta melingkari jarinya dan mendarat di kepala Ningki yang hangus dan matang. View gelombang. Dengan keduanya sebagai pusat gempa, gelombang kejut menyebar. Namun, semua orang menemukan bahwa Ningki masih berdiri di sana, tidak bergerak sama sekali. Bluthen Bacar, di sisi lain, menatap Ningki dengan kaget. Seolah-olah dia menemukan sesuatu yang sulit dipercaya. Aku bahkan tidak bisa menggerakkan anak ini. Bluthen Bacar benar-benar tercengang. Yang lain tidak tahu betapa terkejutnya dia. Dia memiliki garis keturunan suku pemburu matahari, yang memungkinkan dia untuk menghancurkan para penggarap dari alam budidaya yang sama dengannya. Dia bisa dengan mudah membunuh kultifator alam kaisar langit biasa dengan tinjunya. Bahkan senjata mistik yang bertahan bisa dihancurkan oleh beberapa pukulan darinya. Namun, bahkan setelah menggunakan 80 persen kekuatannya, dia masih tidak bisa menggerakkan lawannya sama sekali. Retakan. Kulit hangus di kelopak mata Ningki jatuh ke tanah saat dia membuka matanya. Murid emasnya menatap Bluthen Bacar dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, Bluthen Bacar merasakan tekanan mengerikan muncul di hatinya. Seolah-olah dia tidak sedang menghadapi seorang kultifator yang baru saja terluka para akibat kesengsaraan petir, tapi seorang dewa retak. Lengan Ningki juga bergerak. Dia dengan lembut menjepit jari Bluthen Bacar. Kulit hangus di lengannya langsung jatuh ke tanah, memperlihatkan kulit putih dan lembut di bawahnya. Anda. Penjagal tangan darah memandang Ningki dengan kaget. Dia merasakan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan dari jarinya. Dia benar-benar merasakan sakit saat Ningki menjepit jarinya. Sebelum dia bisa bereaksi, Ningki sudah menjepit jarinya dan dengan ringan melemparkannya ke samping. Tubuh Bluthen Bacar terjatuh ke tanah, menyebabkan awan debu membubung. Ningki tidak berhenti di situ. Dia menjentikan tangannya lagi. Ledakan. Bluthen Bacar dilempar ke kiri dan ke kanan oleh Ningki. Kecepatannya menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, dia begitu cepat sehingga bahkan empat pencipta kesengsaraan tidak dapat menangkapnya. Suara siulan lemparan itu seperti gemuruh guntur. Itu menyebar jauh dan luas, disertai dengan serangkaian suara teredam. Semua orang tercengang melihat pemandangan ini. Mereka tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Para pembudidaya yang berencana mengambil kesempatan ini untuk membunuh Ningki berkeringat dingin. Mereka sangat ketakutan. Untungnya, mereka tidak memilih untuk menyerang. Kalau tidak, merekalah yang akan diombang ambingkan sekarang. Jadi saat mencerna kekuatan kesengsaraan petir, bergerak di saat yang sama bisa mempercepat pencernaan. Jejak senyuman muncul di mata Ningki. Dia berdiri sambil mengayunkan Bluthenbacher. Kekuatannya semakin kuat dan kuat, dan bar kesehatan Bluthenbacher menurun dengan cepat. Mengapa? Kenapa dia begitu kuat? Ekspresi penghinaan muncul di mata Crimsonbacher. Pada saat ini, dia benar-benar ditekan oleh kekuatan Ningki. Dia ingin melawan, tapi dia segera ditekan oleh kekuatan misterius. Kekuatan misterius memberinya perasaan bahwa jika dia berani bergerak, kemungkinan besar dia akan terbunuh. Berapa tingkat kultivasi anak ini? Bluthenbacher dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia telah berada di kota orang mati selama puluhan ribu tahun, dan dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa kekuatannya lebih rendah daripada Ziyue Yanjun, yang menggunakan teknik terlarang. Dibandingkan dengan kekuatan Ningki saat ini, itu seperti anak berusia 3 tahun menghadapi pria berusia 30 tahun. Tidak ada perbedaan. 1692 Ajari seseorang memancing dan Anda memberinya makan selama sehari. Penjagal tangan merah belum sepenuhnya mati. Masih ada lampu hijau redup di kerangkanya. Itu adalah jiwa ilahinya. Siapa kamu? Kakaku tidak akan membiarkanmu pergi jika kamu membunuhku hari ini. Dia retakan. Tulangnya hancur. Jiwa ilahinya hancur. Melonggarkan cengkramannya, Zhang Xuan membiarkan bubuk tulang yang telah dihancurkan berserakan di tanah, dan sebuah pemberitahuan berbunyi dari sistem. Ding, selamat, Tuan Rumah, karena berhasil membunuh pencipta 7 kesengsaraan. Anda telah menerima 100 poin penciptaan. 100 poin penciptaan, itu dua kali lipat dari 50 poin penciptaan 6 kesengsaraan pencipta. Namun dibandingkan dengan jumlah poin penciptaan yang dia butuhkan untuk terobosan berikutnya, 100 poin penciptaan ini bukanlah apa-apa. Ningki melihat atributnya. Pembawa acara, Ningki. Level, pencipta 4 kesengsaraan. Poin penciptaan, 100 per 100 ribu. Teknik Budidaya, Senin Naga Gajah Penjara, Surga ke-8 Poin Kesehatan, 1 Yuan Kristal Pembunuh Naga, 365.420 Dia membutuhkan total 100 ribu poin penciptaan untuk terobosan berikutnya. Ini hanya dari 4 kesengsaraan hingga 5 kesengsaraan. Ketika dia mencapai 6 kesengsaraan, dia mungkin membutuhkan sejuta poin penciptaan. Ningki melirik Xiao Huyei dan yang lainnya lalu duduk bersila lagi. Dia belum selesai mencerna energi kesengsaraan petir di tubuhnya. Setelah membunuh Crimson Henbacher, dia harus terus mencerna energi ini. Pergi dan lepaskan semua manusia di sini. Pu Yan tiba-tiba menyadari bahwa sejak penjagal tangan merah meninggal, dia bisa melakukan apa yang dia ingin lakukan sejak lama. Iya, pena tua. Para murid keluarga pu segera berpencar. Kota orang mati belum sepenuhnya hancur. Ada sejumlah besar manusia yang dikendalikan di sini. Kakak tertua, haruskah kita meninggalkan tempat ini dulu? Xiao Huyei tiba-tiba bertanya. Saat dia berbicara, dia melirik Ningki. Takut Ningki akan membunuh mereka semua di sini karena apa yang terjadi pada sekte setan gembira. Mem, ayo pergi dulu. Semua orang menganggup diam-diam. Tidak butuh waktu lama bagi Pu Yan dan yang lainnya untuk menyelamatkan banyak manusia, serta beberapa manusia pembudidaya tingkat rendah yang telah ditangkap. Adapun apa yang harus dilakukan dengan manusia ini, Pu Yan bingung. Dia menyuruh murid-muridnya menenangkan mereka terlebih dahulu sebelum menunggu Ningki di kejauhan. Seiring berjalannya waktu, kulit Ningki yang terkarbonisasi terkelupas sepotong demi sepotong, memperlihatkan kulit putih dan lembut di bawahnya, yang bahkan lebih kenyal dari sebelumnya. Rambut yang hancur akibat kesengsaraan petir juga tumbuh kembali. Sekitar sebulan kemudian, Ningki akhirnya selesai menyerap sisa energi kesengsaraan petir. Seni naga gajah penjaranya telah meningkat pesat. Mungkin jika dia menyerap satu atau dua kesengsaraan petir lagi, dia akan mampu menerobos ke lapisan surgawi ke-9. Pada saat itu, kekuatan tempur Ningki akan meningkat lagi. Merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, Ningki sedikit mengernyit. Meskipun dia belum pernah benar-benar bertarung dengan pencipta 9 kesengsaraan, Ningki merasa bahwa kekuatan yang dia miliki masih jauh berbeda dari raja zombie di lembah orang mati. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan aura yang mulia iblis yang suka cita. Sebelumnya, dia berpikir bahwa setelah menerobos pencipta 4 kesengsaraan, dia mungkin memiliki kekuatan untuk melawan pencipta 9 kesengsaraan. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa kekuatan tempurnya seharusnya hanya melampaui pencipta 8 kesengsaraan biasa. Dibandingkan dengan pencipta 9 kesengsaraan, masih ada kesenjangan yang sangat besar. Ini hanya berarti satu hal. Ada ambang batas yang sangat besar antara pencipta 8 kesengsaraan dan pencipta 9 kesengsaraan. Setelah melewati ambang batas ini, akan ada perbedaan besar di antara keduanya. Mengingat kekuatanku saat ini, aku tidak perlu takut pada pencipta 8 kesengsaraan. Aku bahkan bisa mengalahkan talenta tertinggi. Namun, aku mungkin hanya bisa mempertahankan hidupku melawan pencipta 9 kesengsaraan. Jika aku ingin mengalahkan mereka, saya khawatir saya harus menerobos ke pencipta 5 kesengsaraan atau bahkan pencipta 6 kesengsaraan. Meskipun dia sedikit kecewa, Ningki dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya. Ketika dia benar-benar menerobos pencipta 9 kesengsaraan, mengingat metode dan kekuatan tempurnya, bahkan 5 kemuliaan Yuan Agung, Tenaks, dan kemuliaan Yuan Abadi tidak akan menjadi masalah, apalagi kemuliaan Iblis yang gembira. Meskipun dia tidak tahu apakah dia bisa melawan Kaisar Abadi Daoyan, setidaknya dia bisa mengendalikan hidup dan matinya sendiri. Tidak akan ada keberadaan di daratan tengah yang bisa membunuhnya sepenuhnya. Ya, senior. Pu Yan berjalan ke arah Ningki dengan ketakutan ketika dia melihat Ningki berdiri. Ningki mengamatinya dengan kesadaran spiritualnya dan menganggup ke arah Pu Yan. Kamu melakukannya dengan baik selama periode ini. Terima kasih atas pujianmu, senior. Aku hanya melakukan yang terbaik. Pu Yan sedikit bersemangat saat mendengar ini. Setelah jeda, Pu Yan tampak seperti sedang meminta nasihat. Senior, semua manusia di sini telah diselamatkan. Beberapa dari mereka terluka parah dan saya telah meminta orang untuk merawat mereka. Namun, jika tidak ada yang merawat mereka, saya khawatir mereka tidak akan dapat bertahan hidup selama ini. Lama di kota mati, mengingat basis budidaya mereka, setiap langkah di luar kota mati berbahaya. Petik 2. Para pembudidaya kejam di sini pada dasarnya semuanya mati. Baik itu dunia budidaya atau dunia fana, yang terpenting adalah kelangsungan hidup yang terkuat. Mereka awalnya babi dan domba, tetapi sekarang mereka memiliki kesempatan untuk mengendalikan hidup mereka sendiri. Baik mereka bisa bertahan atau tidak tergantung pada diri mereka sendiri. Ningki berkata dengan lemah. Suaranya menyebar ke seluruh kota orang mati. Manusia yang diselamatkan pada awalnya bingung, tetapi kemudian banyak manusia dan pembudidaya tingkat rendah mengungkapkan sedikit kegembiraan di mata mereka. Ningki benar. Status mereka saat ini telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dari, barang, dan, budak, mereka telah menjadi orang yang bisa mengendalikan hidupnya sendiri. Bagi mereka, ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Jika mereka menangkap peluang ini dengan baik, terlepas dari apakah mereka hidup atau mati di masa depan, itu akan lebih baik daripada menunggu untuk dibantai oleh orang lain. Senior, maksudmu? Uyan sedikit terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa Ningki akan bertahan setelah menyelamatkan manusia. Dia tidak menyangka Ningki bermaksud membiarkan mereka hidup dan mati sendiri. Saya punya metode kultivasi di sini. Walaupun tidak mendalam, ini juga bukan metode kultivasi biasa. Anda bisa mengajarkannya kepada mereka. Jika Anda ingin mempelajarinya, Anda bisa mengolahnya sendiri. Metode kultivasi yang diberikan Ningki kepadanya bukanlah metode biasa. Itu adalah metode budidaya dari benua klan abadi. Itu adalah salah satu dari 33 subagian metode naga gajah penekan penjara miliknya. Metode budidaya ini tidak terlalu berharga bagi Ningki. Dia juga ingin melihat apa yang akan dicapai manusia di sini setelah mengembangkan metode budidaya ini. Dia hanya akan memperlakukannya sebagai benih yang dia tanam. Mengenai apakah cara kultivasi ini akan menimbulkan sensasi, tidak perlu khawatir. Selain dia dan Little Six, tidak ada seorang pun di benua tengah yang dapat mengetahui bahwa metode budidaya ini berasal dari benua klan abadi. Ajari seseorang memancing dan Anda memberinya makan seumur hidup. Uyan sedikit terkejut. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, Ningki sudah tidak terlihat. Dia tidak punya pilihan selain mengambil gulungan batu giok dan memeriksanya dengan kehendak ilahi. Teknik kultivasi tampaknya sangat biasa, tetapi ada beberapa poin penting yang bahkan pencipta kesengsaraan keempat seperti dia tidak dapat memahaminya. Wajah Uyan langsung berubah serius. Kemudian, sedikit senyuman muncul di matanya saat dia melirik manusia di dekatnya. 1693. Wilayah Tandus Rubah Surgawi Domein kematian putus asa terletak di persimpangan pusat Domein Desolate Rubah Surgawi, Domein Desolate Roh Raksasa, dan Domein Desolate Boneka Darah. Ketiga wilayah terpencil ini masing-masing dikuasai oleh klan Rubah Surgawi, klan Roh Raksasa, dan klan Boneka Darah. Bersama enam marga lainnya, total ada sembilan marga yang termasuk dalam klan kerajaan di antara ribuan marga. Senior, kita akan mencapai wilayah terpencil Rubah Surgawi dalam waktu sekitar satu bulan. Bu Saofeng sedikit bersemangat. Meskipun ada beberapa bahaya di sepanjang jalan, Ningki mampu mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib, dengan mudah menyingkirkan bahaya tersebut. Saat ini, mereka hampir mati. Selama mereka memasuki sembilan wilayah kehancuran besar, mereka tidak perlu takut menghadapi tanah terlarang kuno manapun. Pada titik ini, ada lebih banyak petani di jalan. Banyak dari mereka datang dari arah wilayah terpencil Rubah Surgawi. Ada manusia dan ras asing. Tujuan mereka adalah kebalikan dari tujuan Ningki. Mereka pergi ke pasar Desolate Domain. Saya mendengar bahwa ada banyak ahli di sembilan alam kehancuran. Ningki berkata dengan ringan. Itu benar. Pada dasarnya, setiap hutan belantara memiliki dua atau tiga ahli penciptaan sembilan bencana. Misalnya, hutan belantara Rubah Surgawi memiliki tiga ahli penciptaan sembilan bencana. Salah satunya adalah manusia, dan dua lainnya adalah ahli dari Rubah Surgawi Klan. Bu Saofeng mengangguk. Kelihatannya, jumlah sembilan pencipta kesengsaraan di sembilan alam kehancuran besar tidak kalah dengan benua tengah. Mata Ningki bergerak sedikit. Mereka bertiga terus maju, karena mulai sekarang dan seterusnya, tidak perlu takut menabrak tanah terlarang kuno. Ningki langsung memimpin mereka berdua dan melaju ke depan. Belum lagi sebulan, dalam waktu kurang dari satu jam, mereka sudah memasuki domen terpencil Rubah Surgawi. Bu Saofeng dan adiknya terkejut dengan kecepatan Ningki. Selanjutnya, aku akan pergi ke alam kematian putus asa. Apa rencanamu? Ningki tersenyum dan berkata. Bu Saofeng dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata, Senior, saya sudah merencanakannya. Ketika kita tiba di domen terpencil Rubah Surgawi, kita bisa pergi ke satu-satunya kota manusia, kota Air Giok. Penguasa kota-kota Air Giok adalah salah satu dari tiga ahli teratas di sini. Saya mendengar bahwa peraturan di sana lebih ketat daripada alun-alun pasar di domen desolate. Bahkan para petani tingkat tinggi pun tidak berani membunuh para petani tingkat rendah. Dengan budidaya saya, saya seharusnya bisa membuat tinggal di sana. Ke arah mana kota Air Giok? Bantu Budha ke barat. Ningki tersenyum. Di sini. Orang-orang di depan, bantu kami menghentikan Rubah kecil ini. Tiba-tiba, teriakan marah terdengar dari jauh. Cahaya putih melesat ke arah mereka bertiga. Di balik lampu putih ini terdapat beberapa lampu hitam, hijau, dan merah. Mata Ningki menyipit. Kecepatan cahaya putih sangat lambat di matanya. Itu adalah rubah putih berbulu dengan tiga ekor dan sedikit kepanikan di matanya. Kekuatan rubah putih ini berada di sekitar Master Penciptaan Kesengsaraan Pertama, sementara para penggarap manusia yang mengejarnya semuanya adalah Master Penciptaan Kesengsaraan Kedua, dan pemimpinnya adalah Master Penciptaan Kesengsaraan Ketiga. Namun, kecepatan mereka lebih rendah dibandingkan kecepatan rubah putih. Jarak antara kedua belah pihak perlahan meningkat. Bu Sao Feng dan saudara perempuannya tidak memiliki cukup kultivasi untuk bereaksi, dan Ningki tidak berniat ikut campur dalam hal semacam ini, jadi dia membiarkan cahaya putih melewati mereka bertiga. Berengsek. Beberapa sosok berhenti di depan Ningki dan dua lainnya. Pemimpin Pencipta Tiga Kesengsaraan memelototi cahaya putih yang akan menghilang ke langit, lalu memandang Ningki dan dua lainnya dengan dingin. Kenapa kalian bertiga tidak menghentikannya? Pencipta Kesengsaraan Ketiga yang berjubah hijau berkata dengan dingin. Empat Pencipta Kesengsaraan Kedua di sebelahnya mengepung Ningki dan dua lainnya tanpa ada yang menyadarinya. Mata mereka dipenuhi dengan sedikit kebencian. Wakil Master Sekte, selama mereka bertiga menghentikannya dan memperlambat rubah kecil itu, kita pasti bisa menyusulnya. Sayang sekali, dia kabur sekarang. Dengan kata lain, mereka menyalahkan Ningki dan yang lainnya karena tidak mampu mengejar rubah. Bu Saofeng dan saudara perempuannya saling memandang dan memandang kelima orang dengan sedikit rasa kasihan di mata mereka. Sayangnya, kelima orang tersebut tidak memperhatikan mata kedua semut tersebut. Rubah itu barusan sepertinya berasal dari klan rubah surgawi. Kalian sepertinya terlalu berani untuk mengejar rubah surgawi di hutan belantara rubah surgawi. Ningki tersenyum. Hah. Ekspresi kelima orang itu sedikit berubah. Klan rubah surgawi sulit dipahami dan selalu berubah. Meskipun mereka adalah penguasa sejati wilayah terpencil rubah surgawi, hanya ada sedikit kultifator yang bisa mengenali mereka secara sekilas. Bagaimana pria di depan mereka bisa mengetahui asal-usul rubah? Kalau begitu, kita tidak bisa membiarkan mereka bertiga hidup. Bunuh mereka. Kata Master Penciptaan Tiga Kesengsaraan dengan acuh-ta'acuh. Iya, Wakil Master Sekte. Mereka berempat mencibir dan tidak berdiri dalam upacara dengan Ningki dan dua lainnya. Mereka segera mengeluarkan domain penciptaan mereka. Ningki dengan ringan mengetuk kekosongan beberapa kali, dan beberapa laiki abadi menembus domain penciptaan mereka seperti anak panah. Pada saat yang sama, mereka menembak ke tengah alis mereka, mengaduk otak mereka hingga menjadi bubur sebelum keluar dari belakang kepala mereka. Ding, selamat, tuan rumah. Bunyi beep sistem terdengar lagi, dan empat puluh poin penciptaan lainnya ditambahkan ke akunnya. Melihat ini, pencipta tiga kesengsaraan bereaksi sangat cepat. Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelum melesat kekejauhan. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada saat dia mengejar rubah kecil. Meskipun keempat bawahannya hanyalah ahli penciptaan kesengsaraan kedua, jika mereka benar-benar bertarung, ahli penciptaan kesengsaraan ketiga biasa harus menghabiskan banyak upaya untuk menekan mereka. Namun kini, mereka langsung dibunuh oleh pihak lain. Tidak diragukan lagi, kultivasi orang ini jauh melampaui kesengsaraan ketiga. Ekspresi teror muncul di wajahnya saat diami semua potensinya, meningkatkan kecepatannya hingga batas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia seharusnya tidak bisa mengejarku, kan? Sambil memegang sedikit harapan, dia menoleh untuk melihat. Tampilan inilah yang membuat jiwanya meninggalkan tubuhnya. Cahaya putih kental telah muncul satu inci di depan alisnya. Engah. Separuh kepalanya jatuh ke tanah. Setelah kehilangan dukungan dari kekuatan penciptaan, mayatnya jatuh ke tanah seperti bola meriam, menghancurkan lubang besar. 15 poin penciptaan lainnya telah masuk ke akunnya. Ningki tersenyum tipis, ke arah mana kota air giyok itu. Saat itulah Bu Sao Feng bereaksi. Setelah beberapa detik, seekor rubah putih kecil terbang kembali secara diam-diam dan memandang kelima mayat di tanah dengan mata kecilnya yang cerdas. Setelah mengetahui kelima orang itu tewas, ia langsung menjerit kegirangan. Kemudian, itu berubah menjadi cahaya putih dan menyapu kelima mayat tersebut. Cincin interspatial dan harta sihir penyimpanan lainnya langsung menghilang tanpa jejak. 1694. Kami telah dimainkan. Kota air giyok. Hati-hati, senior. Bu Sao Feng dan adiknya enggan pergi. Hati-hati di jalan. Ningki tersenyum dan berbalik untuk pergi. Ningki mengirim Bu Sao Feng dan saudara perempuannya ke tujuan mereka dan memberi mereka sejumlah koin abadi Dow Evolution sebagai hadiah karena memimpin. Baru lima tahun berlalu sejak Ningki berangkat dari pasar besar domain sampah. Jika Bu Sao Feng tidak memimpin dan mereka menghindari beberapa tanah terlarang kuno yang menakutkan di sepanjang jalan, Ningki akan memakan waktu beberapa kali lebih lama. Kemakmuran kota air giyok tidak lebih lemah dari pasar domain desolate. Sepanjang jalan, Ningki bahkan melihat beberapa pencipta enam kesengsaraan, tetapi ada banyak pengikut yang mengikuti di belakang mereka. Para pembudidaya di sekitarnya tidak berani menghalangi jalan mereka, dan mereka semua pindah ke samping. Bisa dibayangkan betapa tingginya status raja abadi di kota air giyok. Pada saat ini, kereta mewah yang ditarik oleh binatang aneh melewati Ningki, dan seruan lembut datang dari dalam. Aku bisa mencium aroma bajingan itu. Di dalam gerbong, seorang wanita dengan ekspresi dingin membuka bibir merahnya. Di belakangnya ada seorang wanita tua dengan wajah panjang dan sipit. Matanya seperti celah tipis, dan ada sedikit rasa dingin dan dingin di dalamnya. Mendengar kata-kata wanita itu, mata wanita tua itu menyeringai sambil berbisik. Nona muda, sepertinya bibit keji itu benar-benar melarikan diri ke kota air giyok. Nona muda, harap tunggu sebentar, wanita tua ini akan membawa orang itu datang untuk ditanyai. Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang dari kereta. Tuan! Anda! Ningki mengerutkan alisnya. Seorang wanita tua tiba-tiba muncul di hadapannya. Ningki melirik atribut wanita tua itu dan sedikit pemahaman muncul di hatinya. Dia bertanya tanpa mengedipkan mata. Saya humiaw-miaw, bagaimana saya harus memanggil Anda, Tuan? Nenek tua itu tersenyum, dan aura mempesona terpancar dari tubuhnya. Tatapan Ningki sedikit aneh. Nenek tua ini terlihat sangat celaka dan licik, namun aura menyihir yang tiba-tiba muncul sangatlah luar biasa. Jika itu adalah guru penciptaan kesengsaraan ketiga atau keempat yang biasa, dia mungkin akan memperlakukannya sebagai wanita yang sangat cantik. Hanya saja Ningki telah diasuh oleh UR kecil dan Zuo Linger sepanjang tahun. Pesona kedua anak kecil ini lebih kuat dari pesona wanita tua ini, jadi tentu saja dia tidak akan terpesona olehnya. Namun, sedikit keserakahan muncul di mata Ningki. Saya Suanbei, saya ingin tahu apakah Anda menghentikan saya karena Anda membutuhkan bantuan saya. Tolong beritahu saya, saya akan melakukan yang terbaik. Jejak rasa jijik muncul di mata Humiao-Miao, namun di permukaan, dia tersenyum dan berkata, tubuh Tuan Muda berbau sangat harum, teman lama saya juga berbau sama. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda pernah melihat teman lama saya ini baru-baru ini. Seorang teman lama. Mata Ningki menunjukkan sedikit kebingungan. Biarkan dia datang ke sini. Aku sendiri yang akan menanyakannya. Iya, Nona Muda. Humiao-Miao meraih lengan Ningki dan membawanya ke kereta. Ningki mengikutinya dengan ekspresi kosong, tapi matanya berkedip dengan sedikit rasa jijik. Tubuh rubah tua itu berbau sangat menjijikan. Setelah menaiki kereta, wanita glamor itu menatap Ningki dengan tenang, sementara Humiao-Miao berlutut di belakangnya dan memandang Ningki dengan jijik. Selama jangka waktu ini, pernahkah kamu melihat rubah kecil? Wanita itu berkata dengan tenang. Rubah kecil, saya tidak pernah lihat. Ningki berkata dengan ekspresi kosong. Lalu pernahkah kamu melihat seorang wanita yang telah menggerakkan hatimu? Wanita itu sedikit mengernyit. Saya memiliki. Ningki mengangguk. Oh, di mana dia? Wanita itu dan Humiao-Miao saling bertukar pandang. Mereka menekan kegembiraan di hati mereka dan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan ekspresi tenang. Itu dia. Ningki menunjuk ke arah Humiao-Miao. Wajah mereka langsung menjadi gelap. Nona Muda, pria ini memiliki kulit yang lembut dan daging yang empuk. Saya yakin rasanya cukup enak. Mengapa saya tidak memakannya? Humiao-Miao bertanya sambil tersenyum di depan Ningki. Lupakan saja, dilarang membunuh kultifator manusia di kota Air Giok. Itu adalah aturan yang ditetapkan oleh orang itu. Meskipun suku rubah surgawi tidak takut padanya, tidak perlu mempersulit keadaan. Kami di sini untuk mencarinya. Bibit keji. Begitu kita menemukannya, kita akan kembali ke suku kita. Ketika saatnya tiba, aku akan bisa mengambil alih posisi rubah suci dan menjadi rubah tertinggi berikutnya. Wanita itu berkata di depan Ningki, lalu dia sedikit mengernyit dan berkata dengan tenang, kamu boleh pergi. Oh. Ningki meninggalkan kereta dengan ekspresi kosong dan keluar dari kota Air Giok. Sayang sekali, sudah beberapa hari aku tidak mencicipi daging manusia. Humiao-Miao terkekeh. Kereta mulai bergerak lagi, tetapi berhenti setelah menempuh perjalanan kurang dari seratus sang. Nona muda, ada apa? Humiao-Miao memandang wanita itu dengan ekspresi bingung. Kami telah ditipu. Mata wanita itu berkedip saat dia menggunakan divine sensenya untuk mencari Ningki. Sesaat kemudian, dia menarik divine sensenya dengan ekspresi tidak menyenangkan. Ditipu. Itu anak itu. Humiao-Miao tidak dapat mempercayainya, dan keraguan di matanya semakin kuat. Dia masih tidak mengerti mengapa wanita itu mengatakan bahwa mereka telah ditipu. Bukankah anak itu benar-benar tersihir olehnya? Humiao-Miao yakin jika dia berbicara, Ningki akan jatuh ke pangkuannya. Kembali ke kereta, aku bertanya padanya apakah dia mengenal wanita yang menarik, dan dia bilang itu kamu. Wanita itu menatap Humiao-Miao dengan dingin. Apa? Ada apa dengan itu? Humiao-Miao memasang ekspresi aneh. Saat itu, aku juga menggunakan pesonaku padanya. Wanita itu berkata dengan dingin. Humiao-Miao akhirnya bereaksi, wajahnya dipenuhi amarah dan rasa malu, dia sama sekali tidak tersihir olehku, dan dia telah menipuku selama ini. Wanita itu tetap diam. Nona muda, jangan khawatir, saya akan membawanya kembali. Dia pasti tahu di mana bajingan itu berada. Humiao-Miao mendengus dengan dingin saat sosoknya mulai berubah, berubah dari seorang wanita tua menjadi wanita muda berusia dua puluhan. Perbedaan antara penampilannya dan penampilan sebelumnya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Namun, itulah penampilan aslinya. Sekarang, itu hanyalah ilusi. Rubah tua itu adalah master penciptaan delapan kesengsaraan, dan yang lebih muda adalah master penciptaan tujuh kesengsaraan. Kekuatan pelan rubah surgawi memang luar biasa. Bahkan dua di antaranya adalah raja abadi. Sedikit senyuman muncul di mata Ningki. Sayang sekali rubah tua itu tidak menyerangnya sekarang. Jika tidak, dia akan mendapatkan sejumlah poin penciptaan lagi. Dia bertanya-tanya berapa banyak poin penciptaan yang dapat diberikan oleh guru pencipta kesengsaraan ke delapan. Seharusnya setidaknya dua kali lipat dari tujuh kesengsaraan master penciptaan, bukan. Mengapa kamu mengikutiku? Sosok Ningki sedikit gemetar saat dia berbalik. 1695. Kakak akan mengirimmu ke surga. Sejak mereka meninggalkan kota Air Giok, gadis kecil ini telah mengikuti di belakang Ningki. Ningki ingin melihat apa yang dia rencanakan, jadi dia tidak mengungkapkannya. Namun, setelah mengikutinya beberapa saat, dia tidak mengeluarkan suara dan hanya diam-diam mengikutinya, yang membuat Ningki merasa sedikit aneh. Gadis kecil itu menatap kosong ke arah Ningki. Aku tahu kamu berasal dari klan rubah surgawi. Kamu adalah rubah kecil yang sebelumnya, kan? Kamu tidak terlihat sebodoh itu. Siapa yang Anda coba gertak dengan tidak berbicara? Ningki memutar matanya. Aiyah. Ekspresi gadis itu langsung berubah. Dia tidak lagi sebodoh sebelumnya, tetapi memiliki sedikit kecerdasan. Dia memandang Ningki dengan sedikit malu. Kaka, aku tidak bermaksud berbohong padamu. Ada banyak orang jahat yang mengejarku di luar. Jika aku tidak berpura-pura bodoh, aku pasti sudah lama mati. Kata gadis kecil itu sambil tersenyum. Dia berjalan ke sisi Ningki dan memegang tangan Ningki. Eh, aku mencium baunya padamu. Gadis kecil itu tiba-tiba melepaskan tangan Ningki dan segera mundur. Dia memandang Ningki dengan waspada. Mereka, oh, maksudmu kedua rubah itu. Mereka sepertinya mencarimu. Ningki tertawa. Kakak, kamu tidak memberitahu mereka keberadaanku, kan? Wajah gadis kecil itu dipenuhi ketakutan. Aku tidak memberitahu mereka, tapi jika mereka menyadari bahwa aku telah menipu mereka, mereka mungkin akan segera menyusulku. Bukan. Kenapa kamu tidak lari? Ningki tertawa. Kamu menipu mereka. Sedikit kecurigaan muncul di mata gadis itu. Ketika Ningki Dao mengungkap identitasnya, dia menyerap pada rencananya sebelumnya dan siap untuk pergi. Sekarang setelah dia mendengar apa yang dia katakan, dia tidak lagi terburu-buru. Iya, jadi jika tidak ada kecelakaan, mereka akan segera menyusulmu. Ketika mereka melihatmu, kamu akan ditangkap. Aku pernah melihat mereka menyebutmu bajingan. Jika mereka menangkapmu, meskipun kamu tidak menangkapmu. Mati, setidaknya kamu akan kehilangan satu lapisan kulit. Ningki tersenyum dan berbalik untuk pergi. Setelah berjalan beberapa saat, ia menyadari bahwa gadis kecil itu masih mengikutinya tidak jauh di belakangnya. Melihat Ningki menoleh, gadis kecil itu segera mengalihkan pandangannya ke arah lain, seolah sedang melihat pemandangan di sini. Selama Ningki terus berjalan, dia akan segera mengikuti. Sepertinya kamu benar-benar tidak takut mereka menyusul. Ningki mau tidak mau berbalik dan bertanya. Kakak tidak takut, kenapa aku harus takut? Pandangan licik muncul di mata gadis itu. Jadi begitu. Ningki melirik gadis itu sambil tersenyum tipis. Gadis ini telah menemukan pikirannya. Dia memang seekor rubah dari klan rubah surgawi. Meski terlihat muda, dia cukup cerdas. Manusia dan rubah, satu di depan dan satu lagi di belakang, berjalan seperti ini selama tujuh hingga delapan hari. Ningki sangat sabar, tetapi kesabaran gadis itu semakin lama semakin pendek. Mengapa kedua penyihir itu belum menyusul? Apakah mereka takut pada kakak laki-laki ini? Itu tidak mungkin. Karena mereka bisa mencium aromaku padanya, mereka pasti akan mengejarku. Tidak ada alasan bagi mereka untuk melepaskanku. Selama aku tidak mati, dia tidak akan bisa duduk di posisi itu. Dari rubah suci, di masa depan, dia tidak akan bisa mewarisi gelar rubah terhormat dan menerima ajaran dari rubah terhormat sebelumnya. Kakak, sepertinya mereka tidak mengejar kita lagi. Obat apa yang kamu berikan kepada mereka? Akhirnya, suatu hari, gadis itu mau tidak mau harus berlari beberapa langkah ke sisi Ningki. Set! Ningki memberi isyarat. Ekspresi terkejut melintas di mata gadis itu ketika dia melihat ini. Dia mengikuti pandangan Ningki dan tiba-tiba, tubuhnya bergetar tak terkendali. Ketika Ningki memperhatikan detail kecil ini, dia tidak bisa menahan tawa. Dia mengira rubah ini sangat pemberani. Siapa yang mengira dia akan takut? Tak jauh dari situ, ada air terjun yang sangat besar. Di bawah air terjun ada sebuah kolam, dan air di kolam itu mengalir melalui sungai kecil di kejauhan. Air dari air terjun menabrak kolam sehingga menimbulkan kabut putih. Bebatuan di dekatnya bergerigi dan bervariasi, dan beberapa di antaranya terlihat sangat tajam. Saat ini, ada seorang gadis muda duduk di tepi kolam dengan alis sedikit berkerut. Ada luka yang sangat panjang di kaki kecilnya yang seputih salju dan lucu, dan darah segar terus mengalir darinya. Seolah dia merasakan Ningki dan rubah kecil, gadis muda itu menoleh dengan terkejut. Kalian berdua, aku dikejar oleh binatang iblis dan terluka ringan. Aku ingin tahu apakah kalian berdua punya obat. Aku akan sangat berterima kasih. Obat, saya memilikinya. Ningki mengangguk sambil tersenyum dan berjalan menuju gadis muda itu. Mata gadis muda itu secara tidak sengaja menyapu rubah kecil itu dan cahaya dingin muncul di kedalaman matanya. Namun, dia menyembunyikannya dengan baik dan mempertahankan ekspresi menyedihkan di wajahnya. Ketika dia melihat Ningki dan rubah kecil semakin dekat, senyum di mata gadis muda itu semakin dalam. Ketika Ningki tiba di depannya, gadis muda itu tersenyum seperti bunga. Terima kasih, Tuan Muda. Ngomong-ngomong, bibit keji, kamu akhirnya mau menunjukkan dirimu. Kekuatan ciptaan yang agung muncul dari tubuhnya, langsung menekan Ningki dan rubah kecil. Mata rubah kecil itu menunjukkan sedikit ketakutan saat dia menatap Ningki dengan cemas. Dia merasa sedikit tidak nyaman. Mungkinkah dia salah menilai dia? Mungkinkah orang ini tidak punya cara untuk menghadapinya? Lalu mengapa dia memintanya untuk diam dan berjalan ke sini? Mungkinkah dia tertarik dengan perubahan penampilan rubah tua itu? Wajah rubah kecil dipenuhi penyesalan saat memikirkan hal ini. Dia menatap Ningki dengan marah saat rasa putus asa muncul di hatinya. Jika dia ditangkap olehnya, hasilnya akan sama seperti yang dikatakan Ningki. Biarpun dia tidak mati, setidaknya dia akan dikuliti hidup-hidup. Dia tahu bahwa tidak ada seorang pun di klan rubah surgawi yang akan membelanya. Lagi pula, di mata mereka, dia adalah bibit keji, bibit keji yang seharusnya tidak pernah muncul di klan rubah surgawi. Eh, nona muda, apa maksudnya ini? Ningki bertanya dengan cemberut. Gadis muda itu tertawa dingin sambil menatap Ningki dengan puas. Tidakkah kamu sangat senang dengan dirimu sendiri karena telah membodohiku dan pelayanku di kota Air Giok? Tidak bisakah kamu mengatakan siapa aku sebenarnya kali ini? Saat dia berbicara, penampilan gadis muda itu mulai berubah. Dia adalah wanita tua yang ditipu oleh Ningki di kota Air Giok setelah gagal memikat Ningki. Dia menatap Ningki dengan ekspresi puas di wajahnya dan tertawa puas. He he, apa kamu kaget setelah melihat wujud asliku? Jangan khawatir, aku akan menanganimu setelah aku selesai dengan rubah ini. Ketika saatnya tiba, aku akan mengirimu ke surga untuk menikmati hal terindah di dunia ini. Penyihir tua, jangan, jangan mendekat. Aku adalah putri dari rubah tertinggi yang tak berperasaan. Jika kamu berani menyakitiku hari ini, ibuku tidak akan pernah melepaskanmu. Rubah kecil itu menatap wanita tua itu dengan ketakutan. Rubah tertinggi yang tak berperasaan. Jika ini terjadi seratus ribu tahun yang lalu, saya tidak akan pernah berani menyinggung perasaannya. Namun, klan rubah surgawi tidak lagi berada di bawah kendali rubah tertinggi yang tak berperasaan. Setelah Yin primordialnya diambil, saya khawatir budidayanya telah menurun drastis sekarang, bukan. Bahkan jika dia datang ke sini secara pribadi hari ini, aku tidak takut padanya. Kamu bibit keji, kamu berani kembali ke klan rubah surgawi daripada bersembunyi untuk berkultivasi. Anda benar-benar mencari kematian Anda sendiri. Mati. 1696. Apa yang sedang kamu lakukan? Berhenti. Mata rubah kecil dipenuhi keputus asaan. Tepat ketika dia mengira dia akan mati, dia menyadari bahwa telapak tangan lawannya dipegang erat oleh tangan lain dan berhenti di udara, tidak mampu bergerak maju sama sekali. Anda. Wanita tua itu memandang Ningki dia tidak bisa mempercayainya. Bagaimana dia masih bisa bergerak? Dia yakin bahkan pencipta enam kesengsaraan tidak akan mampu bergerak di bawah tekanannya. Kultivasi anak ini sepertinya belum mencapai alam enam kesengsaraan. Sepertinya hanya kamu yang ada di sini. Di mana majikanmu? Bukankah dia datang? Ningki tersenyum pada rubah tua itu. Kamu menyembunyikan kultivasimu. Wanita tua itu kaget saat mendengar itu. Dia tidak bergerak sekarang karena dia ingin melihat apakah majikannya ada di sini. Dari mana asal orang ini? Beraninya dia menyinggung memikirkan hal ini, wanita tua itu tertawa sinis, dan aura di tubuhnya tiba-tiba meroket. Ningki mendorong dengan lembut, dan energi spiritual abadi yang lembut mengirim rubah kecil itu beberapa mil jauhnya. Boom-boom-boom. Rubah kecil menatap pertarungan antara keduanya dengan kaget. Air terjun dan kolam yang sepertinya dikelilingi oleh Immortal Ki hancur dalam sekejap. Setiap kali Ningki dan rubah tua saling bertukar pukulan, mereka hanya akan menggunakan 80 persen kekuatan mereka. Dalam situasi di mana tak satupun dari mereka menggunakan domain penciptaan, mereka berimbang. Kekuatan rubah tua ini seharusnya lebih kuat dari pencipta delapan kesengsaraan biasa. Bagaimanapun, dia berasal dari klan rubah langit. Aura semut manusia ini pastinya adalah milik pencipta kesengsaraan keempat, tapi kekuatannya begitu menakutkan sehingga saya hanya bisa menahan pukulannya. Jiang Chen bergumam pada dirinya sendiri, semut manusia ini jelas hanyalah pencipta kesengsaraan keempat. Tapi ini seharusnya menjadi kekuatan tempur terkuatnya. Dia tidak bisa melakukan apapun padaku dan aku tidak bisa melakukan apapun padanya. Kedua belah pihak mundur segera setelah bentrok. Wanita tua itu memandang Ningki dengan dingin dan bibirnya membentuk senyuman sinis. Pembudidaya manusia, beraninya kamu menghalangi klan Skyfox di wilayah Tandu Skyfox. Siapa pendukungmu? Siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Tinggalkan rubah kecil ini dan tinggalkan tempat ini. Saya tidak akan melanjutkan apa yang terjadi hari ini. Jantung rubah kecil berdetak kencang ketika dia mendengarnya dan dengan cepat menatap Ningki. Tinggalkan rubah kecil. Tidak masalah. Lagi pula aku tidak berniat membawanya. Ningki tersenyum dan mengangguk. Kalian manusia punya pepatah, orang bijak tunduk pada keadaan. Lumayan. Mata wanita tua itu menyipit seperti bulan sabit saat dia tersenyum. Hanya saja dia terlihat sangat sedih sehingga senyumannya mungkin bisa menakuti seorang anak kecil hingga terdiam. Mata rubah kecil itu bergerak-gerak saat dia berbalik dan melarikan diri. Namun setelah beberapa langkah, dia merasa ada yang tidak beres. Ekspresi Ningki sepertinya dia tidak akan mengkhianatinya dan pergi sendirian. Dia segera berhenti dan memandang Ningki. Namun, kamu juga harus tetap di sini. Di mataku, kamu jauh lebih penting daripada rubah kecil itu. Ningki tertawa. Hum. Wanita tua itu sedikit terkejut dan kemudian sedikit senyuman menawan muncul di wajahnya. Tuan muda, jadi Anda menyukai saya? Tidak perlu cemas. Setelah aku membunuh rubah kecil ini, aku akan berhubungan seks denganmu. Bukankah itu sempurna? Sosok Ningki tiba-tiba memudar dan akhirnya menghilang ke udara. Sebelum wanita tua itu sempat bereaksi, suara Ningki terdengar di telinganya. Rubah tua, badanmu bau dan kamu masih ingin berhubungan S3 kilodetik denganku. Anda menghina saya. Uh. Kepala rubah tua itu dihantamkan kedadanya oleh telapak tangan Ningki. Telapak tangan ini langsung mengenai bagian vitalnya, menyebabkan HP-nya turun dengan cepat. Jika itu adalah pencipta biasa, mereka mungkin sudah mati sekarang. Namun, HP rubah tua ini juga tidak lemah. Dia memiliki jumlah HP yang sama dengan Ningki, satu yuan. Saya akan membunuh kamu. Saya akan membunuh kamu. Meski kepalanya telah dibenturkan kedadanya, rubah tua itu masih bisa mengeluarkan raungan berbisa melalui dadanya. Tubuhnya yang tanpa kepala segera berubah menjadi sambaran petir, melaju kencang ke kejauhan. Kecepatan yang ditunjukkan Ningki barusan membuatnya mengerti bahwa dari awal hingga akhir, Ningki belum menggunakan kekuatan aslinya. Jika dia terus bertarung, dia pasti akan mati. Satu-satunya cara dia bisa melarikan diri adalah dengan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Saat dia melarikan diri, lampu merah keluar dari tubuhnya dan terbang menuju kota air giok. Sosok Ningki bergerak dan mengejar rubah tua itu. Setelah 3-5 pukulan, HP rubah tua itu langsung habis. Sebelum dia meninggal, dia menampilkan domain penciptaannya. Ini adalah pertama kalinya Ningki melihat domain penciptaan pencipta delapan kesengsaraan. Dengan sedikit berpikir, dia membiarkannya menyedotnya. Luas dan tidak terbatas, ini adalah kesan pertama yang didapat Ningki setelah memindainya dengan kehendak ilahi. Domain penciptaan rubah tua hampir sama dengan miliknya. Hahaha, sekarang setelah Anda memasuki domain penciptaan saya, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri hidup-hidup. Semut manusia, aku telah meremehkanmu. Saya tidak menyangka kekuatan tempur Anda begitu menakutkan. Namun, Anda tetaplah pencipta empat kesengsaraan. Domain penciptaan saya adalah eksistensi yang tidak dapat Anda tolak. Sosok rubah tua itu muncul di udara. Saat ini, lukanya pulih dengan cepat. Kepalanya yang dibenturkan ke dadanya oleh Ningki juga telah muncul. Meski begitu, masih ada sedikit rasa takut di kedalaman matanya. Sedikit lagi, sedikit lagi. Dia, pencipta delapan kesengsaraan yang bermartabat, akan kehilangan nyawanya di tangan pencipta empat kesengsaraan. Itu semua karena dia meremehkan Ningki pada awalnya dan lengah. Namun, sekarang semuanya baik-baik saja. Pihak lain telah tersedot ke dalam domain penciptaannya. Di domain ini, dia adalah dewa. Tiba-tiba, cahaya pedang menyapu tubuh rubah tua itu. Tubuh rubah tua itu langsung berubah menjadi potongan-potongan dan menghilang di udara. Di dalam kehampaan, retakan hitam pekat muncul. Kekosongan yang pecah itu seperti cermin, berkelap-kelip dengan aura kematian. Ingin membunuhku. Suara rubah tua terdengar dari langit. Itu megah dan dahsyat seperti guntur yang menggelegar. Ada rasa ejekan yang tak ada habisnya di dalamnya. Ningki tidak mengatakan apapun. Dia hanya tersenyum dan menebas pedangnya lagi. Retakan lain muncul di kehampaan. Bilahnya seperti hantu. Sebelum rubah tua sempat bereaksi, ratusan retakan telah muncul di sekitarnya. Pada saat ini, suara rubah tua membawa sedikit kepanikan. Apa yang sedang kamu lakukan? Berhenti sekarang. Mengikuti raungan paniknya, kekuatan ciptaan yang tak ada habisnya melonjak dari sekeliling dan menyapu ke arah Ningki. Seolah ingin memeras Ningki menjadi daging cincang. Namun, di hadapan aura pedang Ningki, kekuatan ini sepertinya tidak berdaya. Pedang demi pedang ditebas terus-menerus. Serangan rubah tua itu langsung hancur. Di dalam domain penciptaan, retakan padat yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tidak peduli bagaimana rubah tua mencoba mengaktifkannya, retakan ini tidak dapat disembuhkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ledakan. Suara keras. 1697. Pemburuan Orang. Kamu, kamu menghancurkan domain penciptaanku. Rubah tua itu duduk di tanah dengan linglung. Ketika dia sadar, dia segera mengangkat kepalanya dan menatap Ningki dengan mata penuh kebencian. Di saat yang sama, dia sangat terkejut. Domain penciptaannya telah dipadatkan selama ratusan ribu tahun, dan sangat kokoh bahkan dapat menahan beberapa pukulan dari pencipta sembilan kesengsaraan. Tapi sekarang, itu dihancurkan dengan paksa oleh seorang kultifator manusia yang memancarkan aura pencipta empat kesengsaraan. Ayo pergi. Ningki tersenyum. Tunggu. Jangan bunuh aku. Wanita tua ini telah berkultifasi selama bertahun-tahun dan memiliki beberapa harta langka. Selama kamu melepaskan wanita tua ini, wanita tua ini akan memberitahumu keberadaan harta langka itu. Jika kamu tidak percaya padaku, wanita tua ini bisa membuat sumpah darah dao surgawi. Kerubah tua yang licik dengan cepat menghapus kebencian di matanya dan menggantinya dengan tatapan memohon, berniat untuk menggoda Ningki. Bukankah para pembudidaya manusia memilih untuk datang ke sembilan alam kehancuran besar untuk mendapatkan sumber daya budidaya? Dia percaya bahwa kartu asnya akan mampu menyelamatkan hidupnya. Jangan percaya padanya, klan rubah surgawi licik dan penuh tipu daya. Dia pasti sedang memikirkan cara menipumu. Kerubah kecil itu buru-buru mengingatkannya. Bajingan. Kerubah tua yang licik memandangnya dengan bingung dan jengkel. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, kepalanya berguling ke tanah. Bar kesehatannya langsung habis dan kekuatan hidupnya terputus. Dia meninggal di tempat. Bayangan hitam samar muncul di belahan dunia ini. Ia mengulurkan tangannya dan meraih jiwa rubah tua itu. Saat hendak pergi, cahaya pedang menyala dan bayangan hitam itu mengeluarkan raungan menyedihkan yang hanya bisa didengar oleh Ningki. Bersama dengan jiwa rubah tua, mereka menghilang dari dunia. Ding, selamat menjadi tuan rumah karena berhasil membunuh pencipta delapan kesengsaraan. 200 poin penciptaan dihargai. Ini benar-benar 200 poin. Ningki tidak tahu apakah dia harus senang atau kecewa. Untuk menerobos ke alam pencipta lima kesengsaraan, dia membutuhkan 100 ribu poin penciptaan. Menambahkan 200 yang diberikan rubah tua kepadanya, Ningki masih hanya memiliki beberapa ratus poin penciptaan. Dia masih jauh dari mencapai 100 ribu. Kaka, ayo pergi. Wanita tua itu sudah mengirim pesan ke kota air giok. Aku yakin para penggarap di sana akan segera tiba. Melihat Ningki berdiri di tempat dengan mata tertutup, rubah kecil itu buru-buru mengingatkannya. Wanita itu hanyalah master penciptaan tujuh kesengsaraan. Bahkan jika dia datang, dia akan mati. Bukankah itu yang ingin kamu lihat? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Saya sedang berbicara tentang para penggarap kota air giok, kalian para penggarap manusia. Dengan hubungan antara klan rubah surgawi dan kota air giok, penyihir kecil itu pasti akan meminta bantuan kepada penguasa kota air giok. Kata rubah kecil. Setelah hening beberapa saat, Ningki berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu sudah tahu, kan? Kenapa kamu tidak memperingatkanku? Rubah kecil itu tersenyum malu-malu. Aku baru saja memikirkannya. Ayo pergi. Ningki berteriak dengan dingin, dan Ki abadi menyelimuti rubah kecil itu. Keduanya meninggalkan tempat ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebelum mereka pergi, Ningki menyerang dengan telapak tangannya, dan mayat rubah tua itu langsung terbakar menjadi abu, tidak meninggalkan apapun. Samar-samar, dia bisa mendengar teriakan terkejut rubah kecil itu, cincin alam semesta. Saya belum mendapatkan cincin intersepatialnya. Kota air giok. Kediaman tuan kota. Peri rubah, aku tidak menyangka kamu punya waktu untuk datang ke istana tuan kota. Apakah kamu di sini untuk menemui tuanku? Dia sepertinya sedang berkultivasi secara tertutup. Wanita di dalam gerbong itu sedang duduk di hadapan seorang pria muda tampan. Ada sebuah meja kecil di depan mereka. Setelah para pelayan menyajikan teh, mereka pergi dengan hormat. Tuan kota muda, saya di sini bukan untuk menemui Dewa Yusui hari ini. Ada yang ingin saya minta dari Anda. Wanita yang dipanggil peri rubah itu tersenyum. Senyumannya penuh pesona. Ketika pemuda itu melihatnya, jejak keserakahan muncul di matanya. Ketika dia mendengar pihak lain datang menemuinya, dia sangat gembira dan segera berkata, bolehkah saya tahu apa yang diinginkan peri rubah? Selama masih dalam kemampuan saya, saya pasti akan membantu. Peri rubah tersenyum dan berkata, sebenarnya, ini bukanlah masalah yang sulit. Ada pengkhianat di klan rubah surgawi yang mencuri harta berharga. Pengkhianat ini hanya berada di alam kesengsaraan pertama dan tidak sulit untuk dihadapi. Masalahnya adalah dia adalah anggota klan rubah surgawi dan tahu cara berubah. Saya khawatir akan sulit untuk menangkapnya sebelum dia melarikan diri dari domain terpencil rubah surgawi. Klan rubah surgawi saya memiliki populasi yang kecil. Saya ingin tahu apakah Tuan Kota Muda dapat mengirimkan beberapa penggarap untuk menangkap pengkhianat ini untukku. Aku bertanya-tanya apa itu? Masalah kecil seperti ini? Serahkan padaku, Chen Li Si. Pemuda itu tertawa lalu berteriak dengan wajah serius. Ya. Dengan suara keras, seorang pria kuat tiba-tiba muncul di antara mereka berdua dan setengah berlutut di depan pemuda itu. Tubuh lelaki kuat ini sangat agung. Diperkirakan tingginya lebih dari 20 kaki ketika dia berdiri. Namun, auranya 100% seperti manusia. Jelas sekali, dia telah mengembangkan teknik pemurnian tubuh yang luar biasa. Chen Li Si. Mata perirubah berbinar. Perirubah, Chen Li Si ini adalah salah satu jendralku yang gagah berani. Dulu ketika dia memasuki tanah kematian yang berbahaya, dia tinggal di sana selama lebih dari 20 tahun sebelum keluar. Pada peringkat kekuatan tempur tanah kematian yang berbahaya, dia menduduki peringkat di 30 teratas. Jejak rasa bangga muncul di mata pemuda itu. Kemudian, dia melihat ke arah Chen Li Si dan berkata, Chen Li Si, bawalah semua anak buahmu untuk membantuku menemukan seseorang. Oh, tidak, itu adalah rubah surgawi. Jika kamu mengetahui keberadaannya, segera tangkap dia hidup-hidup. Iya. Chen Li Si menjawab, Tuan Kota Muda, jangan khawatir. Saya sedang menunggu kabar. Kemungkinan besar akan ada keberadaan pengkhianat itu. Perirubah tersenyum dan berkata, Begitu suaranya turun, lampu merah tiba-tiba muncul dari luar dan mendarat di depan perirubah. Wajahnya berubah menjadi ketakutan. Wajah ini tampak persis seperti rubah tua, tetapi tidak nyata dan terlihat agak ilusi. Nona, kultifator manusia itu sangat kuat. Saya bukan tandingannya. Saat ini saya melarikan diri kembali ke kota air giyok. Nona, tolong selamatkan saya. Setelah mengatakan ini, sosok ilusi menghilang dan tumpukan kristal merah muda muncul di depan perirubah. Ini adalah batu komunikasi. Selain itu, kualitasnya sangat bagus. Itu sangat cepat dan akurat. Selama aura pihak lain tercetak di atasnya, itu akan mampu menyampaikan pesan secara akurat. Ekspresi perirubah sedikit berubah. Dia tersenyum pada Tuan Kota Muda dan berkata, Tuan Kota Muda, sepertinya saya telah meremehkan seseorang. Tuan Kota Muda, silakan ikut dengan saya untuk menjemput ibu mertua saya kembali. Mau mu? Pemuda itu mengangguk sambil tersenyum. Segera, dia membawa Chen Lisi, perirubah, dan sekelompok jenderal ke pinggiran Kota Air Giok. Namun, setelah menunggu lama, Hu Miao Miao tidak juga muncul. Pemuda itu segera mengirimkan orang untuk mencari. Segera, anak buahnya kembali dengan membawa berita. Kemudian, semua orang datang ke tempat Ningki dan rubah tua bertarung. Tempatnya berantakan dan ada jejak aura yang tersisa setelah pertempuran. Dia meninggal. Mata perirubah bersinar karena terkejut. Dia tahu betapa kuatnya budidaya Hu Miao Miao. Di wilayah terpencil rubah surga, selain kelompok jenius di alam kematian, jumlah delapan pencipta kesengsaraan yang mampu mengalahkan Hu Miao Miao dapat dihitung dengan satu tangan. Bagaimana lawan bisa membunuh Hu Miao Miao? Perirubah, jangan marah. Karena seseorang berani menyerang bangsamu di wilayahku, tentu saja aku akan memberimu hasil. 1698 Kamu sangat lemah. Di sana, Tuan Kota Muda sedang mencarinya. Berhenti. Ah! Selusin petani berteriak kesakitan. Sebelum mereka bisa melarikan diri, kepala mereka terjatuh ke tanah. Ningki dan rubah kecil dengan tenang berjalan melewati mayat mereka. Ningki tidak dapat mengingat berapa banyak kelompok kultifator yang datang. Ini dimulai dengan kultifator manusia, dan akhirnya, para kultifator asing mengejar mereka. Sepertinya kamu benar, dia memang telah meminta bantuan dari Kota Jadewater. Kamu seharusnya mengetahui budidaya penguasa Kota Muda Kota Jadewater sejak kamu berada di wilayah Tandus Rubah Surga, kan? Ningki memandang rubah kecil dan tersenyum. Kudengar dia adalah pencipta tujuh bencana. Dia pernah pergi ke alam kematian dan tinggal di sana selama lebih dari sepuluh tahun. Kakak, kamu bahkan bisa membunuh perempuan tua itu, Humyao-Myao, jadi tidak perlu takut padanya. Titik, yang paling penting adalah dia memiliki bawahan bernama Chen Lisi. Dia pernah menjadi tokoh berpengaruh di alam kematian dan berhasil mencapai tiga puluh teratas di peringkat kekuatan tempur. Rubah kecil tersenyum. Tiga puluh teratas dalam peringkat kekuatan tempur. Mata Ningki berkedip, selain meningkatkan budidayanya, dia memiliki tujuan lain untuk pergi ke alam kematian. Dia ingin membunuh pria yang berada di peringkat ketiga belas dalam peringkat kekuatan tempur dan menggunakan kepalanya untuk menukarkan slip giok dengan Meng Tian Su yang berisi informasi rincin tentang dunia bawah. Entah itu Bu Sao Feng atau Rubah kecil, keduanya menjunjung tinggi alam kematian putus asa. Dengan kata lain, mereka yang mampu berjuang untuk mencapai posisi 30 besar di power rankings semuanya adalah pakar terkemuka. Misalnya, di mata Rubah kecil, Chen Lisi adalah eksistensi yang lebih kuat dari Hu Miao Miao. Rubah kecil. Kakak, namaku Hu Cheng. Oh, Hu Jusi. Aku akan pergi ke alam kematian kali ini. Itu terlalu berbahaya dan tidak cocok untuk pencipta kesengsaraan pertama sepertimu. Ketika kita mencapai perbatasan tiga wilayah besar yang sunyi, apakah kamu ingin pergi ke sana? Daerah sunyi jiwa raksasa atau daerah sunyi banjir darah. Klan Rubah Surga dan Kota Jadewater seharusnya tidak bisa mencapai dua daerah terpencil, bukan? Kamu, panggil saja aku Rubah kecil. Saya bukan Tangerin, saya Fox Cheng. Rubah kecil itu memelototi Ningki dengan marah dan cemberut. Saya lebih suka pergi ke kebuntuan kematian daripada pergi ke dua kehancuran besar. Jika saya memiliki kesempatan untuk berkultivasi di bawah batu ilahi kebuntuan, tidak akan butuh waktu lama untuk itu. Budidaya saya untuk maju dengan pesat. Dalam kebuntuan kematian, medannya berbahaya dan ada banyak pembudidaya. Selain itu, klan Rubah Surgawi memiliki sangat sedikit anggota klan. Pembudidaya manusia biasa tidak akan berani melangkah ke dalamnya. Kebuntuan kematian Bagiku, ini adalah tempat paling aman. Sayangnya, kamu tidak akan bisa mencapai kondisi kematian. Suara mengejek terdengar di udara. Keduanya mendonga dan melihat lebih dari sepuluh kapal perang melayang dengan tenang di udara. Kapal perang terdepan adalah kapal berkepala naga dan mengeluarkan aura artefak roh bermutu tinggi. Kapal perang lainnya semuanya adalah artefak roh kelas menengah dan ada banyak pembudidaya yang berdiri di atasnya. Mereka semua menatap dingin ke arah Ningki dan Hu Cheng. Wanita yang pernah dilihat Ningki sebelumnya berdiri bahu-membahu dengan seorang kultifator muda. Selain kultifator muda, ada 4 hingga 5 pria kuat dengan aura menakutkan. Tatapan wanita itu pertama-tama tertuju pada Ningki, lalu pada Hu Cheng, dan jejak niat membunuh yang tersembunyi muncul di matanya. Ketika Hu Cheng melihat wanita itu, dia mengertakan gigi seolah dia melihat musuh. Kalian terlalu lambat, tapi saya cukup puas dengan jumlah master penciptaan yang datang kali ini. Jejak geli muncul di mata Ningki. Setidaknya ada 50 master penciptaan di masing-masing kapal perang ini, dan jumlahnya lebih dari 500. Bahkan tidak ada satupun guru pencipta kesengsaraan pertama, dan yang terlemah di antara mereka adalah guru pencipta kesengsaraan kedua. Di kapal perang berkepala naga itu, ada 4 ahli penciptaan kesengsaraan kedelapan, dan setidaknya ada selusin ahli penciptaan kesengsaraan ketujuh dan ahli penciptaan kesengsaraan ke-6. Jika kapal perang ini terbang mengelilingi dunia luar, banyak orang akan gemetar ketakutan. Dengan lusinan keberadaan tingkat Raja Surgawi di kapal perang yang sama, kekuatan kota Air Giok sudah lebih menakutkan daripada dinasti Surgawi manapun di dunia luar. Itu harus sebanding dengan tujuh sekte besar. Perirubah, gadis kecil di samping pria ini adalah pengkhianat klan rubah langitmu, kan? Tuan muda kota Air Giok memandang perirubah sambil tersenyum. Benar, ini dia. Kali ini, saya harus berterima kasih, Tuan Kota Muda. Perirubah mengangguk sambil tersenyum. Jangan sungkan, ini yang harus aku lakukan. Jadi, perirubah, apakah kamu ingin membiarkan keduanya tetap hidup atau membunuh mereka saja? Tuan Kota Muda tersenyum. Tatapan perirubah menyapu Ningki dan Hu Cheng dan sudut bibirnya melengkung. Membunuh mereka. Keduanya mengobrol seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar dan kemudian menghukum mati Ningki dan Hu Cheng. Chen Li Xi, bunuh mereka. Iya. Dengan raungan, tubuh besar Chen Li Xi turun dari langit dan dengan aura yang tak tergoyahkan, dia meninju ke arah Ningki. Seorang penggarap tempering fisik. Mata Ningki berkedip dengan sedikit senyuman. Dia meraih kepala Hu Cheng dan mengangkatnya, sebelum menempatkannya di belakang dirinya. Setelah melakukan ini, dia berbalik dan mengangkat tangannya, menangkap Tinju Chen Li Xi dengan telapak tangannya. Ningki tersenyum dan tubuhnya tidak bergerak sedikitpun. Meskipun Tinju Chen Li Xi lebih besar dari kepalanya, Tinju itu masih terhenti oleh telapak tangan Ningki. Para penggarap di kapal perang tidak bisa menahan napas dalam-dalam, karena mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Teknik tempering fisik Chen Li Xi telah diasah di alam kematian selama lebih dari 10 tahun, dan dia telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, namun dia masih bisa keluar dari alam kematian hidup-hidup. Ini membuktikan betapa mengerikannya fisiknya, karena dia pernah melukai para seorang penggarap dari klan makhluk raksasa yang budidayanya setara dengan dia dengan satu pukulan. Dia diakui secara publik sebagai penggarap tempering fisik terkuat di kota Air Giok. Kekuatannya lebih kuat dari kekuatan Chen Li Xi. Mungkinkah dia seorang jenius dari tiga negeri besar yang berbahaya? Petik dua, petik dua. Ini, petik dua. Wajah tuan kota mudah dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpastian. Perirubah juga sangat terkejut, tapi kemudian dia sadar. Jadi lawannya adalah seorang penggarap tempering fisik. Tidak heran Hu Miao Miao terbunuh. Sungguh menakutkan untuk didekati oleh seorang penggarap tempering fisik. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka akan dipukuli sampai mati. Bagaimana ini mungkin? Petik dua. Mata Chen Li Xi yang seperti lonceng bersinar dengan sedikit keterkejutan. Dia kemudian meraung, dan otot-otot di lengannya langsung membengkak beberapa kali. Pembuluh darah biru di lengannya setebal jari orang biasa. Kidan darahnya melonjak tajam, menyebabkan seluruh wajahnya memerah. Namun yang membuat semua orang kecewa, lawannya tidak bergerak sama sekali, dan hanya menatapnya dengan ekspresi santai. Kekuatanmu sangat lemah. Ningki berkata sambil tersenyum. Dengan kemajuan ini, seni gajah naga pembatas Ningki telah meningkat pesat, begitu pula kekuatan fisiknya. Dengan tambahan cincin dewa abadi kuno yang menggandakan kekuatan fisiknya, kekuatan Ningki telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Ia merasa kekuatan lawannya seperti anak berusia tiga tahun di depannya. 1699. Tercelah. Semua orang saling memandang, dan setelah beberapa saat, Chen Li Xi terbang kembali dengan wajah penuh rasa malu dan marah. Di bawah tatapan semua orang, dia terlempar karena tendangan lawannya. Jika dia tidak bisa membunuh bocah nakal ini hari ini, dia tidak akan bisa menunjukkan wajahnya lagi di kota air giok. Namun, kekuatan lawannya benar-benar membuatnya bergidik. Teknik penempaan fisik yang ia kembangkan diperoleh dari seorang kultifator tanpa nama ketika ia berusia delapan tahun. Sejak itu, dia telah mengolahnya selama ratusan ribu tahun. Senjata spiritual biasa hanya bisa meninggalkan bekas putih di tubuhnya. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menandingi lawannya dengan fisik yang begitu menakutkan? Dari mana asal bocah ini? Tuan Kota Muda melirik Chen Lisi dan memberi isyarat kepada delapan pencipta kesengsaraan lainnya dengan matanya. Chen Lisi merasakannya dan mengulurkan tangan untuk menghentikan mereka. Dia menatap Ningki dan berkata, Tuan Kota Muda, beri saya satu kesempatan lagi. Saya ingin menekannya sendirian. Baiklah, silakan. Tuan Kota Muda itu menganggup dengan acuh tak acuh. Chen Lisi memandang Ningki dengan dingin dan sedikit tekat muncul di matanya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa menggunakan seni terlarang itu untuk mendapatkan kesempatan membunuh lawannya hari ini. Namun, setiap kali dia menggunakannya, dia akan merasakan jejak energi misterius menyerang tubuh dan pikirannya. Selain itu, budidayanya akan turun drastis, dari pencipta delapan kesengsaraan menjadi pencipta tujuh kesengsaraan. Namun dalam situasi ini, dia tidak punya jalan keluar lain. Niat Iblis Samar muncul di mata Chen Lisi. Mata Ningki bergerak sedikit. Dia merasakan jejak aura familiar dari lawannya. Dia telah merasakan aura ini dari labu iblis pemusnahan abadi dan Ziyue Yanjun sebelumnya. Ki Iblis. Mengaum. Raungan keluar dari mulut Chen Lisi saat sepasang tanduk tajam tiba-tiba muncul dari kepalanya. Keratin hitam tumbuh dengan kecepatan yang terlihat, dan dalam sekejap, sepasang tanduk yang sangat tajam muncul di atas kepala Chen Lisi. Selain itu, wajahnya juga mengalami perubahan besar. Otot-ototnya semakin menonjol, dan bekas garis darah merah mulai dari dahinya, menyebar ke leher, dada, dan seluruh tubuhnya. ZZZ. Ruang di sekitar Chen Lisi mengeluarkan suara ringan. Dia tidak melakukan apapun, tetapi ruang di sekelilingnya mulai pecah, sembuh, hancur, sembuh, dan terulang kembali. Aura yang sangat menakutkan menyebar dengan Chen Lisi sebagai pusatnya. Penguasa kota muda kota air giyok, rubah peri, dan tiga pencipta delapan kesengsaraan lainnya di kapal perang semuanya tercengang oleh aura ini. Sebelumnya, mereka belum pernah melihat Chen Lisi dengan teknik seperti itu. Labu iblis pembunuh abadi, Ziyue Yanjun, dan orang di depanku ini. Ras iblis yang dikalahkan dalam perang besar keabadian dan iblis, namun masih banyak jejak yang tertinggal di sini. Apakah ini hanya kebetulan? Ekspresi Ningki berangsur-angsur berubah menjadi serius. Setelah menggunakan teknik terlarang ini, kekuatan Chen Lisi meningkat lebih dari tujuh atau delapan kali lipat. Aura itu cukup untuk mengancam Ningki. Matanya yang benar-benar merah tuatan papupil menatap ke arah Ningki. Kemudian, Chen Lisi mengucapkan beberapa patah kata kepada Ningki, tetapi tidak ada seorang pun, termasuk Ningki, yang memahami arti kata-kata itu. Bahasa Iblis. Sepertinya dia sudah menggunakan teknik terlarang ini beberapa kali. Sekarang dia bahkan menggunakan bahasa Iblis, tidak akan lama lagi pikirannya akan diserang seperti yang dikatakan Little Six, dan dia akan benar-benar menjadi iblis. Dibandingkan dengan suku abadi, tampaknya lebih mudah menjadi iblis. Ningki memandang Chen Lisi dengan tenang. Hehehe. Chen Lisi meraung ke langit, lalu menatap Ningki dengan senyum sinis. Sosoknya tiba-tiba menghilang, meninggalkan ruang yang hancur. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Ningki. Dengan senyum sinis di wajahnya, dia melayangkan pukulan ke arah Hu Cheng. Hu Cheng bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan tetap tidak bergerak. Jika dia terkena pukulan ini, dia mungkin tidak akan bisa bertahan bahkan jika dia memiliki sepuluh nyawa. Eh, setelah di iblis, pikiranmu menjadi lebih tinggi, dan kamu tahu cara menggunakan Ju Zi untuk mengendalikanku. Ningki mengulurkan tangan untuk meraih lengan Chen Lisi, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Pada saat berikutnya, tinjunya menghujani dada Chen Lisi seperti badai. Ningki yakin bahwa setiap pukulan dapat melukai pencipta delapan kesengsaraan. Namun, setelah Chen Lisi menggunakan teknik terlarang, bar kesehatannya tidak hanya meningkat dengan selisih yang besar, namun pertahanannya juga meningkat beberapa kali lipat. Bahkan setelah dipukul beberapa ratus kali oleh Ningki, Chen Lisi hanya mundur beberapa ratus meter sambil melolong. Chen Lisi mengulurkan tangan dan menepuk dadanya, menatap Ningki dengan mengejek. Hu Cheng akhirnya bereaksi, wajahnya penuh ketakutan. Jika bukan karena Ningki, dia pasti sudah mati. Di kapal perang, Tuan Kota Muda mengungkapkan senyuman. Penampilan Chen Lisi kali ini tidak buruk, setidaknya dia telah mendapatkan kembali wajah yang hilang. Dia memandang perirubah dan tersenyum. Perirubah, sepertinya keduanya pasti akan mati hari ini. Mata perirubah juga menunjukkan senyuman, dan dia menghela nafas lega. Saat tatapannya tertuju pada Hu Cheng, dia tersenyum. Orang ini. Tiga pencipta delapan kesengsaraan lainnya berada pada level yang sama dengan Chen Lisi, mereka semua adalah jenderal di bawah penguasa kota-kota Air Giyok. Hari ini, mereka keluar bersama Tuan Kota Muda untuk menangkap Ningki karena Tuan Kota, tetapi mereka tidak menyangka akan melihat kartu truf Chen Lisi. Setiap kultifator memiliki beberapa kartu truf yang dapat mereka gunakan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan dalam situasi putus asa, namun dibandingkan dengan Chen Lisi, kartu truf mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Awalnya, mereka bertiga ingin melawan Chen Lisi di kota Air Giyok, dan menekannya. Namun setelah melihat fisik Chen Lisi yang menakutkan, pikiran itu lenyap. Lumayan, pertahanan fisikmu memang di luar ekspektasiku. Namun, pukulanku selanjutnya tidak bisa dianggap remeh. Bisakah kamu menerimanya? Ningki memandang Chen Lisi dan tersenyum. Kekeke. Chen Lisi meraung, matanya dipenuhi arogansi saat dia menatap Ningki dengan dingin. Kalau begitu, tolong terima pukulanku ini. Tinju setan sapi. Uh! Bagaimana kamu bisa menggunakan pisau? Tercelah. Tubuh Chen Lisi terbelah menjadi dua, dan tanduk di kepalanya perlahan menghilang. Matanya menjadi lebih jernih, dan dia memandang Ningki dengan sedih dan marah. Ada sedikit rasa tidak percaya di matanya. Orang ini dengan jelas mengatakan bahwa dia akan menggunakan tinjunya, jadi mengapa dia menggunakan pisau? Maaf, aku ingin menggunakan tinjuku, tapi tiba-tiba aku merasa ingin menggunakan pisau. Ningki memandang Chen Lisi dengan senyum tipis. Tapi kamu benar-benar berterus terang, berdiri di sana dan membiarkan aku memukulmu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa pertahanan Anda tidak terkalahkan? Uh! Memuntahkan setegup darah, Chen Lisi berteriak marah. Baru pada saat itulah Tuan Kota Muda dan yang lainnya bereaksi. Ketika mereka hendak menyelamatkan Chen Lisi, Ningki telah menebas beberapa kali, dan di bawah pengawasan semua orang, Chen Lisi berubah menjadi tumpukan daging cincang. Ding! Selamat! Tuan Rumah telah berhasil membunuh delapan pencipta bencana. Hadiah! 200 poin penciptaan! Lalu, siapa di antara kalian yang ingin melawanku? 1700! Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Chen Lisi sudah mati. Situasi berubah begitu cepat bahkan perirubah dan penguasa Kota Muda tidak dapat bereaksi tepat waktu. Hanya ketika Ningki menoleh untuk melihat mereka dan mengucapkan kata-kata yang sangat provokatif, mereka mengalihkan pandangan mereka dari tumpukan daging busuk ke Ningki. Ekspresi mereka sangat menarik. Keterkejutan, ketidakpercayaan, ketakutan, ketakutan, dan segala macam emosi lainnya muncul di hati para kultifator yang hadir. Bagaimana aku harus memanggilmu, Tuan Muda? Perirubah tiba-tiba bertanya. Dia memandang Ningki dengan sedikit keseriusan. Pada saat ini, dia akhirnya memperlakukan Ningki sebagai orang yang setara dengannya. Ekspresi Tuan Kota Muda sedikit berubah. Dia menatap perirubah dengan samar. Sedikit ketidaksenangan dan kemarahan muncul di hatinya. Dia tidak senang karena perirubah sebenarnya menanyakan nama Chen Lisi setelah dia meninggal. Dia tidak memberinya wajah sama sekali. Adapun kemarahannya, itu karena Ningki. Meskipun Chen Lisi adalah bawahannya, pada kenyataannya, semua enam raja abadi kesengsaraan di rumah Tuan Kota direkrut secara pribadi oleh Tuan-nya. Beberapa di antaranya datang karena reputasi Tuan-nya. Sisanya tidak ada hubungannya dengan dia. Dia bisa menyuruh Chen Lisi berkeliling karena Chen Lisi bodoh. Dia berpikir bahwa dengan menjelatnya, dia akan bisa mendapatkan bimbingan Tuan-nya. Dia senang melakukannya. Seiring waktu, dia memperlakukan Chen Lisi sebagai bawahannya. Sekarang Chen Lisi telah meninggal di sini, dia tiba-tiba teringat bagaimana dia akan menjelaskan hal ini kepada Tuan-nya ketika dia kembali ke Kota Air Giok. Kemana pun mereka pergi, pencipta delapan kesengsaraan adalah seorang ahli super. Kota Air Giok telah ada selama bertahun-tahun, dan gurunya adalah pencipta sembilan kesengsaraan. Namun sekarang, hanya empat pencipta delapan kesengsaraan yang datang untuk bergabung dengan mereka. Salah satu dari empat orang itu telah meninggal, dan ini merupakan kerugian besar bagi Kota Air Giok. Penyihir kecil, kamu masih ingin merayu kakak? Bermimpilah, dia milikku. Hucheng memelototi peri rubah. Dia mengulurkan tangan untuk meraih lengan Ningki dan membusungkan dadanya. Hei, 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 sejak kapan aku menjadi milikmu? Ningki menunduk dan menatap Hucheng. Set, beri aku wajah. Mata Hucheng dipenuhi permohonan. Ningki menatap peri rubah dengan acuh tak acuh. Saya Suanbei, apa yang bisa saya bantu? Saya tidak berani memberi nasihat, tetapi wanita muda di samping Tuan Muda Suanbei adalah pengkhianat klan rubah surgawi kita. Tuan rubah surgawi ingin kita menangkapnya dan membawanya kembali. Tuan Muda jelas-jelas tersihir olehnya. Sekarang, itu kamu tahu alasannya, aku yakin kamu tidak akan membela pengkhianat klan rubah surgawi, kan? Peri rubah berkata sambil tersenyum. Suaranya sangat enak didengar. Para penggarap di kapal perang di dekatnya tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikitpun keracunan. Setelah mengatakan itu, mata peri rubah menunjukkan sedikit rasa percaya diri. Selain rubah terhormat, klan rubah surgawi masih memiliki ahli tak tertandingi lainnya, yaitu pencipta sembilan bencana. Bahkan jika orang tersebut berada di peringkat sepuluh besar peringkat kekuatan tempur alam berbahaya, seseorang dengan bakat iblis dan kepribadian yang sulit diatur, mereka tidak akan berani menyinggung klan rubah surgawi secara terang-terangan. Apakah kamu sudah selesai? Kalau begitu, siapa di antara kalian yang ingin melawanku? Ningki tersenyum dan mengangkat kepalanya. Anda. Sedikit kemarahan muncul di mata indah peri rubah. Bocah sombong. Tuan muda kota, yang sudah terbakar amarah, meraung dan langsung memerintahkan ketiga delapan pencipta bencana, siapa di antara kalian yang akan pergi dan menangkap bocah ini? Ini. Mereka bertiga saling memandang dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Gila. Chen Lisi sudah mati, dan sekarang mereka masih dikirim ke kematian. Jika itu pertarungan satu lawan satu, mereka bahkan tidak bisa mengalahkan Chen Lisi, jadi bagaimana mereka bisa mengalahkan iblis di depan mereka ini? Kalian. Jejak kemarahan muncul di mata Tuan Kota Muda. Dia akhirnya menyadari bahwa ketika menghadapi musuh yang kuat, dia bahkan tidak bisa memerintahkan sekelompok orang ini untuk bergerak. Menekan amarahnya, Tuan Kota Muda berkata dengan sinis, kalian bertiga bergabung, apakah kalian masih takut padanya? Jika kalian tidak membalas dendam pada Chen Lisi hari ini, saya khawatir guruku akan mengetahui hal ini, dan kalian bertiga tidak akan bersenang-senang, bukan? Terlebih lagi, kita memiliki begitu banyak orang di sini saat ini, dan itu lebih dari cukup untuk menyiapkan barisan pembunuh untuk menekan bocah ini. Bergabunglah untuk menyerang. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Tidak peduli apa, para penggarap yang hadir adalah ahli penciptaan. Hanya para penggarap alam dou dan, alam kehidupan abadi, dan alam transendensi yang memainkan trik menggabungkan kekuatan untuk menyerang. Hari ini, mereka akan memainkan trik yang sama. Tampaknya jika ini menyebar, reputasi mereka tidak akan baik. Memikirkan hal ini, orang-orang ini melihat ketiga delapan pencipta bencana dengan tingkat kultivasi tertinggi. Kalau kita bergandengan tangan, memang akan mudah. Mereka bertiga saling memandang, dan setelah pertimbangan singkat, mereka akhirnya memutuskan untuk bergabung untuk membunuh Ningki. Setelah membuat keputusan, aura ketiganya melonjak, dan mereka menatap dingin ke arah Ningki, seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Tak tahu malu, kamu sebenarnya ingin menindasnya dengan angka. Anda adalah aib bagi para ahli penciptaan. Hu Chengzi berkata dengan marah. Kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Peri rubah menatapnya dengan dingin, dan niat membunuh di matanya tidak disembunyikan. Hari ini, dia harus membunuh bibit geji ini, jika tidak, dia pasti akan menjadi masalah besar di hatinya di masa depan. Bahkan jika bangsawan rubah saat ini setuju untuk membiarkannya mengambil alih posisi rubah suci, dia mungkin tidak akan bisa dengan lancar menjadi bangsawan rubah di masa depan dan mengendalikan klan rubah surgawi. Penyihir kecil, apakah kamu tidak takut ibuku akan mengajariku semua warisannya, dan kemudian mengambil posisimu sebagai rubah suci? Ada begitu banyak kultifator di sini hari ini? Bahkan jika saya mati, dapatkah Anda menjamin bahwa berita tentang hal itu tidak akan sampai ke telinga ibu saya? Saat itu, ibuku pasti akan datang untuk mengambil nyawamu. Hu Chengzi berkata dengan dingin. Ibunya. Mata tuan kota muda menunjukkan sedikit kecurigaan. Oh. Jadi kalian semua tidak tahu, aku, Hu Chengzi, adalah putri bangsawan rubah tak berperasaan. Jika ada di antara kalian yang berani melukai sehelai rambut pun pada kakak atau aku hari ini, kalian pasti akan mati dengan mengenaskan. Hu Chengzi berkata dengan bangga. Apakah kamu tidak membiarkan mereka memutuskan untuk membunuh kita? Ningki berkata dengan dingin. Hu Chengzi tercengang. Memang benar, dia menyadari bahwa ekspresi para kultifator berangsur-angsur menjadi kaku, dan bukan saja mereka tidak menahan diri karena dukungannya. Keduanya harus mati. Mereka sebenarnya terkait dengan Hairless Fox Noble. Jika mereka kabur hari ini, saya khawatir kita akan mendapat masalah besar. Tuan kota muda pertama-tama melirik perirubah, lalu ke Ningki dan Hu Chengzi. Apa yang kamu tunggu? Ledakan. Semua pembudidaya menyerang pada waktu yang hampir bersamaan, dan dalam sekejap, langit tampak runtuh, memperlihatkan potongan-potongan kehampaan yang hancur. Ratusan master penciptaan kesengsaraan menyerang bersama-sama, termasuk tiga master penciptaan delapan kesengsaraan, beberapa master penciptaan tujuh kesengsaraan, dan lebih dari sepuluh master penciptaan enam kesengsaraan. Di bawah serangan seperti itu, bahkan master penciptaan sembilan kesengsaraan pun harus mengerutkan kening. Hu Chengzi sangat ketakutan hingga tubuhnya menegang. Tiba-tiba, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, berubah menjadi rubah putih kecil, dan bersembunyi di dada Ningki. Ekornya menutupi kepalanya, dan dia gemetar.